Dan kita beralih ke informasi lainnya di mana belasan anggota kelompok bermotor yang merusahkan warga diamankan oleh unit Resmopol Rescimahi. Dari 15 anggota ada 12 remaja yang positif narkotika setelah dilakukan tes urin. Belasan anggota berandalan bermotor yang merusahkan warga di wilayah hukum Pol Rescimahi diamankan oleh unit Resmopol Rescimahi. Selain mengamankan para remaja yang berbuat ulah polisi juga mengamankan tongkat besi dan baseball saat mereka ugal-ugalan di jalan raya. Dari 15 orang yang diamankan sebanyak 12 anggota kelompok motor tersebut positif narkoba setelah dilakukan tes urin. Mereka diduga mengkonsumsi tebak kau sintetis dan juga obat-obatan terlarang. Para remaja yang masih berumur belasan tahun ini menangis terseduh-seduh saat orang tua mereka dihadirkan ke Mapol Rescimahi. Selain menangis mereka juga mencium kaki orang tua mereka sebagai bentuk rasa penyesalan. Dari kelompok motor tersebut ini terdapat 12 orang yang diduga positif mengkonsumsi beberapa obat keras terlarang seperti ada yang mengkonsumsi tebak kau sintetis kemudian ada yang positif benzo ada juga yang positif eksimer. Anggota kelompok bermotor yang positif narkoba akan menjalani rehabilitasi. Polisi pun akan bertindak tegas kepada kelompok berandalan bermotor yang membuat ulah meresahkan masyarakat. Sebelumnya viral di media sosial sekelompok berandalan bermotor yang mengendarai motor ugal-ugalan sambil mengayunkan tongkat besi. Aksi mereka ini dilakukan untuk mencari lawan berandalan bermotor lainnya. Dari Cimahi Jawa Barat, Iwono Wahyu, AINews melaporkan.